Budi Ksatria Jilid 26 Bicara sampai di sini nafasnya mulai tersenggal. Siauling segera tarik napas panjang dan berkata, Saudara Tu bicaralah perlahan jangan terburu nafsu setelah mengatur nafasnya Tukiu melanjutkan kembali katanya. Menurut dia setelah aku tiba kembali disini dengan susah payah maka semua tenagaku sudah habis dan letih sekali untuk memulihkan kembali keadaanku. Paling sedikit harus beristirahat selama satu jam mungkin Tukiu akan membantu aku untuk memulihkan keadaanku itu dan tak mungkin bisa mempercepat waktunya untuk melakukan pengejaran dalam lagi selama masa satu jam. Aku tak dapat bicara kecuali kalau Tukiu tidak memperdulikan keadaanku lagi tapi ia sudah memperhitungkan semuanya dengan tepat dengan kebesaran jiwa. Tukiu aku tak mungkin engkau, aaaai apa dia katakan memang tepat tekali segala sesuatunya telah berada dalam dugaannya sahut Siauling. Aku rasa ada satu hal yang sama sekali di luar dugaan Senbok Hang, Sela. Sengpet. Hal apa kemajuan pesat dalam tenaga dalam yang dimiliki Tukiu? Aku menurut dugaannya Tukiu harus membuang waktu selama hampir satu jam untuk menyadarkan kembali diri Sente, tapi dalam kenyataan hanya setengah jam belaka yang dibutuhkan Tukiu untuk menolong saudara Tukiu Siauling menghela nafas panjang. Aaaai, ia tak membereskan jiwamu tapi sengaja melepaskan engkau kembali. Aku rasa pasti ada banyak persoalan yang disuruh sampaikan kepadaku, bukankah begitu sedikit pun tidak salah, meskipun Siaw Te tabu bahwa apa yang dia katakan kepadaku hanya berupa suatu jebakan belaka tapi bagaimanapun juga aku harus mengutarakan kepadamu. Tak menjadi soal, katakanlah. Senbok Hang beritahu kepadaku katanya ia akan mengirim tekli ke atas gunung Soat Hang San luas gunung Soat Bong San mencapai beri buli panjangnya, apakah Senbok Hang tidak menerangkan kita harus mencari kemana tanya Sengpet. Ia sama sekali tidak menerangkan persoalan itu tapi ia pernah berkata asal Toa Ko berani pergi ke sini maka pasti akan kirim orang untuk menyambut kedatangannya. Mereka pasti telah mencari suatu tempat yang paling strategis dan paling bahaya keadaannya di atas gunung Soat Hang San untuk menjebak kita. Tindakannya yang sama sekali tidak menerangkan letak tempat itu yang sebenarnya membuktikan bahwa ia tidak berharap kalau Toa Ko membawa bila bantuan Siaw Ling tertawa ewa. Justru disinilah letak kelihayan dari Senbok Hang, jebakan yang dia persiapkan kelihatan sederhana dan jelas sekali membuat siapapun yang melihat segera akan mengetahuinya, tapi justru karena kesederhanaan Tia itu membuat orang mau tak mau terpaksa harus memenuhinya juga Sengpet termenung berpikikir beberapa saat lamanya, kemudian berkata lagi, setelah nona peklih tertimpa musibah, bagaimanapun juga kita harus menolong dirinya, tapi jika Toa Ko pergi seorang diri, bukankah hal itu sama artinya dengan memenuhi harapan dari Senbok Hang? Kalau tidak pergi seorang diri, Senbok Hang tidak akan mengirim orang untuk menyambut diriku, dan dia pun tak akan munculkan diri. Apakah kita harus periksa setiap pelosok tempat di atas gunung soat bongsan yang buli panjangnya itu sepanjang jalan asal Toa Ko tinggalkan tanda rahasia, kami toh bisa menyusul dengan andalkan tanda tersebut seru Sengpet Siaw Ling menghela napas panjang. A. A. I. I. Senbok Hang bukan seorang manusia bodoh, ia bisa mempersiapkan siasat semacam itu berarti pula bahwa ia telah menduga Sampat ke situ. Mungkin ia sudah menaruh matanya sepanjang jalan kendati pun begitu, kami pun tak akan menguntit jejak Toa Ko secara terangan. Kami akan menyaru sedemikian rupa sehingga tak dikenal lagi oleh siapapun, Siaw Ling termenung sebentar. Akhirnya ia mengangguk. Baiklah dia menjawab dalam keadaan seperti ini aku pun tak bisa temukan siasat lain yang jauh lebih baik. Tapi aku harap jangan terlalu banyak orang yang mengetahui akan peristiwa ini. Beritahu saja kepada Bui Toa Tiang dan B. Bun Hui dua orang setelah berhenti sebentar. Ia melanjutkan. Orang yang menyusul diriku juga jangan terlalu banyak pilih saja lima orang jago yang paling lihai mengerti, menurut pendapat Toa Ko siapa saja yang pantas dipilih untuk menyusul dirimu. Kalau Sanput Sia Sanlo Ociampoe sudah kembali hal itu lebih bagus lagi kemudian kalau Bui Toa Tiang bisa ikut ajaklah dia. Tapi kalau tak bisa jangan terlalu memaksa selain itu ajaklah panah sakti yang menggetarkan seluruh jaga tonggom kie, peluru sakti Liu Kui Chiang dan kau sendiri. Luka yang diderita Tuheng sangat parah, lebih baik dia jangan ikut, ajaklah dia ke suatu tempat yang terpencil untuk merawat lukanya itu dan jangan lupa beritahu kepada B. Bun Hui agar semua jago persilatan yang telah berkumpul di sekitar sungai Tiang Keng untuk menyembunyikan diri untuk sementara waktu. Jangan adu kekuatan dahulu dengan pihak perkampungan Pek Hoa San Cung. Yang andai kata Sanput Sia belum kembali tanya Seng Pat. Kurang seorang pun tidak jadi soal sahut Siauling. Setelah berhenti sebentar ujarnya lagi, engkau harus bersusah payah untuk melakukan perjalanan lebih dahulu ke Kuil Niesi di kota Chiu. Katakan kepada It Bun Chu akan maksud hatiku dan undanglah dia untuk membantu para jago persilatan dalam perjuangannya melawan kelaliman Sibok Hang. Apakah dia juga diminta untuk menyusul Toh Ako ke Bukit Soat Hang San? Beritahukan saja peristiwa ini kepadanya mau pergi atau tidak terserah pada keputusan sendiri Siaw Teh akan mengingat selalu semua pesan dari Toh Ako. Masih ada satu urusan hampir saja aku luka untuk disampaikan kepadamu. Seandainya engkau berjumpa muka dengan Kim Ho Ahu Jin, maka beritahukan juga peristiwa ini kepadanya. Seng Pat mengangguk Siaw Teh mengerti Siauling lantas alihkan sorot matanya ke arah Tu Kiu, sesudah mengawasi wajahnya ia menegur. Saudara Tu Kiu, bagaimana keadaanmu pada saat ini kalau dipaksakan sih masih dapat melanjutkan perjalanan baik? Kalau begitu mari kita lakukan perjalanan bersama, kata Siauling. Toh Ako bisik Seng Pat tiba. Kita harus menjanjikan sebuah tanda rahasia khusus buat pergerakan kali ini. Dan tanda itu harus tanda yang aneh sehingga tidak gampang diketahui ataupun dikenali oleh orang lain menurut pendapatku, lebih baik kita gunakan benda dari alam bebas saja sebagai tanda, asal diberi suatu perubahan khusus rasanya sukar untuk dikenali orang setelah berunding beberapa saat lamanya dua orang itu segera menetapkan suatu tanda rahasia khusus untuk mengadakan kontak. Kemudian, sambil memayang Tu Kiu berangkatlah mereka tinggalkan rumah penginapan itu. Setelah mengantar Seng Pat keluar dari kota Tiang, Siauling segera mengajak kedua orang saudaranya itu berangkat menuju ke pantai pasir di tengah sungai. Setelah bertemu dengan para peronda dari Jago Persilatan di bawah pimpinan Bebun Hutia baru berbisik lirih, Setelah berjumpa dengan para peronda aku rasa tak mungkin kalian sampai berjumpa dengan Senbok Hang, Siauling akan berangkat selangkah lebih dulu. Jika aku bisa mendahului mereka dan menghadang mereka di tengah jalan bukankah hal ini jauh lebih bagus. Seng Pat menyadari betapa gelisah dan terburu-burunya si anak muda itu, dia sama sekali tidak berusaha mencegah hanya pesannya dengan suara lirih. Tuh aku, baiklah jaga diri aku bisa berhati, jawab Siauling. Ketika kata yang terakhir diutarakan keluar, tubuhnya sudah berada beberapa tombak jauhnya dari tempat semula. Memandang bayangan punggung Siauling yang makin menjauh, Seng Pat menghela nafas panjang, sekali membopong tubuh Tukiu ia berangkat menuju ke tepi sungai. Sementara itu Siauling yang sudah memahami betapa kejam dan telengasnya Senbok Hang, sepanjang perjalanan ia berlari cepat, dia khawatir perklipeng yang sudah terjatuh ke tangannya akan mengalami banyak penderitaan dan siksaan. Pemuda itu berharap sebelum mereka berhasil memasuki bukit Soat Sania berhasil menghalangi jalan pergi orang itu. Melakukan perjalanan setengah malaman entah berapa jauh sudah ia tempuh, dengan dasar tenaga dalam yang begitu sempurna pun keringat sebesar kacang kedelai telah membasahi seluruh tubuhnya. Tatkala Fajar baru saja menyingsing, ia sudah tiba di sebuah persimpangan jalan. Sebuah rumah kecil berteger di sisi jalan. Dari bendera kain yang berkibar terhembus angin, ia kenali tempat itu sebagai suatu warung arak. Seorang kakek tua berusia 50 tahunan dengan pakaian yang amat sederhana sedang membersihkan meja. Siauling segera maju menghampiri dan menegur, kakek apakah ada makanan yang bisa dihidangkan setelah melakukan perjalanan cepat setengah malaman bukan saja si anak muda itu merasa amat lelah bahkan perutnya sangat lapar sekali. Kakek tua itu menengadah ke atas dan mengawasi Siauling. Sekejap kemudian sahutnya kekoan sepagi ini. Engkau sudah tiba di sini? Aku telah kemalaman di tengah jalan. Apa boleh buat terpaksa semalaman? Suntuk aku harus meneruskan perjalanan sahut pemuda itu sambil perlahan duduk di bangku. Kakek desa itu tersenyum. Silahkan duduk sebentar kekoan. Aku akan siapkan sepoci arak. Lebih dahulu katanya oh yaa kakek bolahkah aku menanyakan sesuatu apakah jalan ini adalah jalan raya yang harus dilalui jika aku hendak pergi ke Bukit Soat Wong San. Pada waktu itu kakek desa tersebut sudah putar badan hendak pergi. Mendengar pertanyaan tersebut ia segera berhenti dan menjawab, Jika kekoan melanjutkan perjalanan cepat sebelum hari menjadi gelap nanti mungkin sudah dapat mencapai kaki Bukit Soat San, cuma saja. Cuma kenapa Bukit Soat Wong San panjangnya sampai beberapa ribu li entah kekoan akan pergi kemana? Ah benar aku hendak pergi kemana pikir si Yoling dalam hati. Walaupun dalam hati berpikir demikian ia menjawab. Yang kakek katakan barusan adalah tempat apa? Ah 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 pertanyaan dari kekoan benar membingungkan hatiku, seru kakek itu sambil tertawa terbahak. Yang kukatakan tadi adalah kaki Bukit Soat Wong San. Kalau engkau hendak menuju ke puncak Bukit Sesebut maka paling sedikit harus menempuh 500 li lagi. Untuk beberapa saat lamanya si Yoling membungkam sementara dalam hati kecilnya dia berpikir, perjalanan yang kutempuh sepanjang malam paling sedikit 200 li, sekalipun senbok ahang sambil menggusur pengji berangkat satu jam lebih cepat, sepantasnya kalau aku telah berhasil menyusul dirinya, kenapa bayangan tubuh mereka tak nampak? Jangan aku telah salah memilih jalan berpikir sampai di situ. Ia lantas berkata, dari kota Tiang Sih menuju ke Bukit Soat Wong San. Apakah cuma ada satu jalan ini saja? Rupanya kakek itu merasa keheranan atas. Keru si Yoling mengajukan pertanyaannya ia gelengkan kepalanya berulang kali. Kek koan aku lihat seakankah sendiri pun tak tahu pada saat ini hendak pergi kemana bukankah begitu si Yoling tertawa getir, sedikit pun tidak salah, jawabnya, seorang sahabatku mengajak aku untuk berjumpa muka di Bukit Soat Wong San. Tapi karena terburu ia lupa menerangkan letak dari tempat pertemuan itu betul tolol, betul ceroboh, seru kakek desa itu sambil gelengkan kepalanya berulang kali. Aku tak mengira kalau di kolong langit bisa terjadi peristiwa yang tolol, berbicara sampai di situ tiba ia merasa bahwa ucapannya tidak pantas untuk diutarakan di depan tamunya, dengan cepat ia berseru, kek koan jika engkau hendak berangkat menuju ke puncak utama Bukit Soat Wong San maka engkau telah salah ambil jalan, tapi kalau engkau hendak menuju ke Telagajit Seng Tem maka jalan ini tepat sekali, mendengar perkataan tersebut. Satu ingatan segera berkelebat dalam benak si Yoling dengan cepat ia bertanya. Macam apa sih Telagajit Seng Tem tersebut? Telagajit Seng Tem adalah suatu tempat kenamaan di atas Bukit Soat Wong San Telaga tersebut merupakan muara dari tujuh buah sumber matu air yang berkumpul menjadi satu di tengah Telaga tersebut. Sebuah jaluran air berwarna hijau bersih, bila digabungkan maka bentuknya mirip sekali dengan tujuh bintang, karena itulah Telaga tersebut dinamakan Telaga tujuh bintang kakek pengetahuanmu benar sangat luas kakek desa itu tertawa. Tempo hari sewaktu aku masih jejaka, banyak tempat kenamaan yang telah kukunjungi. Paling sedikit lima enam buah provinsi telah kujelajahi hingga rata sedang Telagajit Seng Tem tersebut. Jangan dibilang baru satu kali mungkin puluhan kali aku pernah pergi ke sana, sayang aku sudah tua, kalau tidak mungkin setiap tahun aku masih suka pergi ke sana dari kota Tiangsah untuk menuju ke Telaga tujuh bintang apa musti lewati tempat ini. Sedikit pun tidak salah. Dalam hati si anak muda itu segera berpikir, kalau jalan yang kutempuh pada saat ini adalah jalan yang keliru sekalipun balik lagi ke kota Tiangsah rasanya sudah tak sempat untuk menyusul gembong iblis itu lagi, sebaliknya kalau jalan yang kutempuh benar maka paling sedikit aku sudah jauh melampaui mereka, lebih baik aku menanti di sini saja. Selain bisa istirahat untuk memulihkan kembali tenagaku, di samping itu aku pun bisa menyusun rencana dengan lebih matang lagi, kakek tua itu masuk ke ruang dalam beberapa saat kemudian ia muncul kembali sambil membawa sepoci air teh. Si Oling memenuhi cawannya sebelum ia teguk isi cawan itu mendadak satu ingatan berkelebat dalam benaknya pemuda itu segera berpikir, kelicikan orang persilatan luar biasa sekali dan lagi senbok hang punya mati yang tersebar luas di mana alangkah baiknya Kalau aku bertindak lebih hati terhadap kakek tua ini, ketika ia berpaling, tampaklah kakek tua itu sudah masuk kembali ke dalam ruang belakang. Meskipun lapar dan dahaga, si Oling tidak berani minum air teh dihadapannya dengan gegabah. Lewat beberapa saat kemudian kakek tua itu dengan membawa sepiring bakpaut telah muncul kembali di hadapan si anak muda itu sambil menghidangkan makanan tersebut di atas meja, Ia berkata, kakek koan, engkau toh sudah melakukan perjalanan semalam suntuk aku rasa perutmu tentu lapar sekali, silahkan mendahar bakpau yang masih panas ini, si Oling tertawa. Kakek silahkan duduk bagaimana kalau kita bercakap, kakek tua itu melirik sekejap ke arah si Oling kemudian perlahan duduk di hadapannya. Kakek koan, apa yang hendak kau bicarakan, sejak pagi sudah bekerja? Kupikir elo o tiang pasti sudah lapar sekali, mari, mari santaplah beberapa biji bakpau lebih dahulu, aaa hal ini mana boleh jadi, aku toh seng pemilik rumah makan ini, aku yang akan menjamu lo tiang, tak usah khawatir silahkan saja makan dengan hati lega dengan muka kebingungan dan tak habis mengerti kakek desa tua mengawasi si Oling beberapa saat lamanya, sekaligus ia habiskan dua biji bakpau kemudian sambil tertawa tergelak ia berkata, hahaha elo o tiang pandai bergurau, bagaimana kalau kau teguk pula isi cawan teh ini kakek desa itu gelengkan kepalanya berulang kali? Wah, silakan nih rupanya elo o tiang benar sudah menaruh curiga kepadaku, dia ambil cawan air teh itu dan sekali teguk menghabiskan isinya. Melihat pemilik kedai itu sudah meneguk habis isi cawan tersebut. Si Oling baru tertawa ewa dan berkata, aku pernah mendengar suatu cerita, katanya bila seseorang menginap dalam sebuah kedai gelap maka orang itu akan dibunuh dan dagingnya dibikin isi bakpau untuk kemudian dijual kembali, meskipun di kemudian hari banyak kedai gelap yang tertangkap basah, tapi entah sudah berapa banyak jiwa manusia yang keburu melayang, oleh sebab itulah selama melakukan perjalanan aku selalu bertindak hati, kakek desa itu tiba bangkit berdiri dan berkata, jika aku masih muda, ini hari aku pasti akan memberi pelajaran yang setimpal kepadamu, bukankah perbuatanmu itu sama artinya menuding huo si o memaki sebagai keledai kurdul selesai berkata, ia segera bangkit dan masuk ke dalam kedainya. Si Oling masih tetap membungkam dalam seribu bahasa, pikirnya di dalam hati, ucapanku mungkin sudah menyinggung perasaan halusnya, sebelum berlalu dari sini nanti biarlah kuhadiahkan beberapa tahil perak sebagai ganti rugi, berpikir sampai di situ dia pun segera mengambil pak pau itu untuk muayai bersantap. Setelah masuk ke dalam kedainya, kakek desa itu tak pernah munculkan diri kembali, entah apa yang menyebabkan ia tak mau muncul lagi. Setelah habis bersantap, Si Oling memenuhi cawanya dengan air teh tapi sebelum ia sempat meneguk air tersebut tiba dari tempat kejauhan muncul dua ekor kuda yang berlari dengan cepatnya. Kuda itu berlari dengan cepatnya, dalam waktu singkat kedua ekor kuda tadi sudah berhenti di depan kedai. Orang pertama yang duduk di atas pelana kuda itu berperawakan tinggi kekar dan berjenggot putih sepanjang dada, sepasang senjata roda baja cingkeng jit guat siang lun tergantung pada punggungnya kantong senjata rahasia tergantung di pinggang. Orang itu bukan lain adalah sengji tiatan atau tangan sakti peluru besi Cukun Santempo dulu, jago tua tersebut pernah menghadang Gak Siawca dan berusaha hendak merampas anak kunci istana terlarang, setelah banyak tahun tak berjumpa ternyata jago tua itu masih tetap kekar dan sehat. Untuk mengetahui kisah tersebut, silahkan membaca, Rahasia kunci wasiat, di atas pelana kuda yang kedua duduklah seorang pemuda baju hijau yang berdandan seperti imam, orang itu bukan lain adalah peramal sakti dari lautan timur sumakan adanya. Menyaksikan kemunculan dua orang jago itu seling jadi keheranan tak habis mengerti pikirnya di dalam hati, kenapa dua orang jago itu bisa melakukan perjalanan bersama sementara itu terdengarlah sumakan sedang berkata, Cuheng bagaimana kalau kita beristirahat dahulu di tempat ini, tidak keberatan bukan tangan sakti baja Cukun Santempo menyapu sekejap sekeliling tempat itu lalu menjawab, sudah hampir setengah bulan lamanya aku mengikuti dirimu luntang lantung kesana kemari tapi hingga sekarang bayangan tubuh dari siauling pun masih belum nampak, sambil ngomelia loncat turun dari atas kudanya. Sumakan tertawa. Sewaktu aku beritahu kepada Cuheng apa yang telah kukatakan, coba ingatlah lagi engkau bilang dalam waktu satu bulan siauling pasti berhasil ditemukan benar dan sekarang baru mencapai hari keberapa hari ke-17 dalam satu bulan atau ada 30 hari itu berarti aku masih punya kesempatan selama 13 hari. Cuheng mengapa engkau musti terburu napsu kita sudah mencari selama 17 hari lamanya selama ini jangan dibilang ketemu dengan orangnya bahkan kabar berita tentang dirinya pun tak kedengaran sama sekali. Masa dalam 13 hari mendatang engkau benar akan berhasil temukan jejak dari siauling. Siauling yang selama itu duduk di samping dapat menangkap semua pembicaraan mereka dengan jelas tetapi berhubung ia sudah menyaru dengan wajah lain sulit untuk mengenali dirinya. Kemunculan yang sangat mendadak dari dua orang itu amat mengejutkan hati siauling tetapi ia tetap membungkam sambil pura-pura pejamkan matanya ia perbatikan pembicaraan dari dua orang itu lebih jauh terdengar Cukun berteriak dengan suara lantang Hei pemilik kedai apakah kalian tak punya pelayan untuk melayani tamunya walaupun seruan tersebut diulang sampai beberapa kali namun dari bilik kedai masih sunyi senyap tiada jawaban yang kedengaran. Suatu ingatan berkelebat dalam benak siauling pikirnya aneh benar dengan jelas aku lihat pemilik kedai ini masuk ke ruang dalam kenapa tiada jawaban apapun yang diberikan masa ia ngambek dan marah sehingga tak sudi berdagang lagi belaam Cukun san mendeprak meja keras kemudian teriaknya dengan suara lantang selama hidup aku malang melintang ke utara ataupun ke selatan belum pernah kutemui kedai makan semacam ini HMMM kalau bikin aku jadi naik darahku hancurkan papan merekmu itu kejadian ini memang aneh sekali bisik sumakan kemudian cuheng silahkan duduk sebentar di sini biar aku periksa ke dalam apa yang perlu diperiksa lagi aku tidak percaya kalau teriakanku yang begitu keras sama sekali tak kedengaran olehnya Siapa tahu kalau pemilik kedai ini sudah ketimpa nasib malang HMMM betul juga ucapan iu coba periksalah keadaan di dalam kedai sumakan bangkit berdiri dan masuk ke dalam ruangan dengan langkah lebar ketika tiba di depan pintu tiba ia berhenti dan berpaling ke arah siauling sementara itu pemuda tersebut sedang memandang ke arah ruang dalam ketika 4 metu saling bertemu buru siauling melengos ke arah lain dengan langkah lebar sumakan segera masuk ke dalam ruang dalam beberapa saat kemudian ia muncul kembali sambil membong tubuh kakek tua itu cukunsan segera bangkit berdiri dan menegur loot sebenarnya apa yang telah terjadi ia kena obat pemabuk jawab sumakan sorot matanya dialihkan ke atas wajah siauling sambil baringkan kakek desa itu ke atas lantai ia melanjutkan, sudah lama engkau tiba di sini perlahan siauling turunkan topi rumputnya ke bawah hingga hampir menutupi bagian besar wajahnya sambil bangkit berdiri ia memandang sekejap ke arah kakek desa itu kemudian balik bertanya dia sudah mati-matisi belum apakah perbuatan ini adalah hasil karyamu tegur sumakan dengan dahi berkerut siauling menggeleng bukan, kenapa aku mesti mencelakai dirinya tentu saja mengincar harta kekayaannya sahut sumakan tempat ini jauh dari rumah tetangga jauh dari kota empat penjuru sunyi sepit tiada seorang manusia pun aku rasa tempat ini memang paling cocok untuk turun tangan siauling tertawa ewa mungkin dia sendiri yang mencari penyakit buat diri sendiri katanya HMM sudah lama kah engkau datang kemari eh kurang lebih setengah jam berselang memandang sekejap ke arah baki berisi bakpao dan teko air teh di atas meja kemudian ujarnya sewaktu engkau tiba di sini pemilik kedai ini masih berada dalam keadaan sehat walafiat siauling mengangguk benar ia siapkan air teh bagiku lalu menyuguhkan pula sebaki bakpao panas kemudian-kemudian ia meneguk air teh dalam cawanku dan kembali ke dalam kamarnya tak nyana ia sudah terkena obat pemabok yang begitu lihai oh 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 benar menakutkan sungguh mengerikan jadi maksudmu racunnya berada di dalam teko air teh itu bicara sampai di situ seng peramal sakti dari timur segera mengambil teko air teh itu dan penuhi secawan lalu dibauinya dengan seksama sesudah itu barulah dia berkata oh 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 obat pemabok yang sangat lihai tidak berbau tidak berasa dan sama sekali tiada tanda yang mencurigakan ternyata engkau bisa menduga akan bahaya yang sedang mengancam ketajaman matamu betul mengagumkan sekali terima kasih atas pujianmu kalau begitu pemilik kedai yang tak tahu diri ini pastilah telah mengincar barang bawaanmu kata sumakan kemudian timbul niat jahat dengan mencampurkan obat pemabuk ke dalam teko air teh tak nyana bukan engkau yang dirobohkan justru dialah yang kena kau robohkan itu namanya senjata makan tuan ada satu hal yang tidak benar ujar siyauling sambil tertawa bagaimana yang tidak benar aku sama sekali tidak memaksa dirinya untuk minum air teh itu sebaliknya dialah yang pura hendak membuktikan bahwa di air teko itu tak ada campuran racunnya dan sengaja minum seteguk orang ini betul tolol sekali sudah terang-terangan tahu kalau dalam air teh sudah dicampuri obat pemabuk ternyata ia masih berlagak pilon pura tak tahu betul manusia goblok dalam hati kecilnya siyauling tertawa geli sedangkan di luaran ia menjawab mungkin dia ingin pulang ke kamarnya untuk mengambil obat penawaraya siapa tahu obat pemabuk itu bekerja sebelum waktunya hingga membuat dia jadi pingsan dan tak sadarkan diri sumakan mengangguk tanda membenarkan ehm penilaianmu memang tepat dan betul semua tiba ia tertawa dingin dan meneruskan jadi kalau begitu sedari permulaan engka sudah tahu kalau di lama air teh itu telah dicampuri obat pemabuk aku cuma curiga saja karena itu air teh dalam cawan sama sekali tidak ku minum menanti aku sudah bertemu lagi dengan dirinya pada waktu itulah aku bisa membuktikan bahwa kecurigaanku ternyata sama sekali tidak keliru cuma andai kata kalian berdua datang terlambat satu langkah saja mungkin aku sudah minum air teh yang beracun ini dan jatuh tak sadarkan diri kenapa dia benda meracuni dirimu tanya sumakan dengan perasaan ingin tahu pemilik kedai itu toh belum mampus apa salahnya kalau kita sadarkan dirinya lalu menanyakan sebab musababnya sahut siaoling ehm benar juga perkataan itu sambung cukunsan dengan cepat suma elo ote mari kita sadarkan dulu pemilik kedai tersebut sumakan segera mengambil sebas koma air dingin dan diguyurkan ke atas wajah kakek itu sementara telapaknya ditabukkan ke atas batok kepalanya terguyur oleh air dingin kakek desa itu sadar kembali dari pingsannya dan perlahan duduk setelah memandang sekejap ke arah siaoling kemudian memandang pula ke arah sumakan dan cukunsan serunya berulang kali peristiwa ini tak ada sangkut pautnya dengan diriku urusan ini tak ada sangkut pautnya dengan aku siaoling tertawa ewa selanya dengan cepat asal engkau bersedia menerangkan duduk perkara yang sebenarnya tentu saja urusan ini tak ada sangkut pautnya dengan dirimu sesudah termenung sebentar kakek pemilik kedai itu berkata sebelum engkau tiba di sini ada seorang tamu yang tiba di sini lebih duluan serahkan sebuah bungkusan obat kepadaku dan memerintahkan aku untuk memilius engkau sekarang orang itu berada dimana bersembunyi di dalam kamarku sebenarnya aku tak mau tapi ia menyandara istriku dan mengancam akan bunuh bini tuaku jika aku tak mau turuti perintahnya dalam keadaan demikian mau tak mau terpaksa aku harus menuruti perintahnya mendengar keterangan tersebut siaoling segera menengadah dan memandang sekejap ke arah sumakan kemudian katanya sumaheng sewaktu engkau menyelamatkan kakek tua ini apakah kau sempat melihat sesuatu yang tak beres sumakan terperangah siapa kau dari mana engkau bisa tahu namaku serunya keheranan siaoling tersenyum aku bukan lain adalah siaoling yang sedang dicari oleh sumaheng serta culo ciam poe cukun san kontan membelalakan matanya lebar sambil menatap wajah siaoling beberapa saat lamanya ia berseru engkau adalah siaoling sedikit pun tak salah sumakan segera tertawa terbaha haa 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 tak aneh kalau nada suaramu sangat ku kenal sorot matanya segera dialihkan ke atas wajah cukun san kemudian menambahkan cubeng coba lihat bagaimana dengan ramalan ku cukun san tetap gelengkan kepalanya kejadian ini sama sekali tak masuk di akal aku setengah percaya setengah tidak mendengar perkataan orang itu tanpa banyak bicara siaoling segera melepaskan topeng kulit manusia yang menutupi wajahnya setelah itu dia baru bertanya sekarang apakah lo ciam poe sudah percaya sumakan tertawa keras sambungnya dengan cepat kalau ini hari kami gagal berjumpa lagi dengan siaoling mungkin aku masih harus menahan dongkol selama beberapa hari lagi dalam pada itu dengan langkah terburu cukun san sudah maju menghampiri pemuda tersebut sambil menggenggam tangan siaoling katanya lo ot ternyata benar adalah hengka sejak dahulu aku sudah menduga bahwa engkau bukan manusia sembarangan ternyata dugaanku itu memang sama sekali tidak meleset habis berkata ia menengadah dan tertawa terbahak lo ciam poe memuji aku hanya bernasib lebih baik saja dari kebanyakan orang kalau dibilang hebat sih tidak kembali cukun san tertawa tergelak ha'ah 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 siaolat tak usah merendahkan diri seandainya engkau tidak memiliki kecerdasan tak mungkin bisa menghasilkan suatu karya yang demikian besar sementara kedua orang itu masih bercakap tiba terlihatlah sumakan menggerakkan tubuhnya dan langsung menerjang masuk ke dalam ruang belakang kedai itu siaoling tahu bahwa sahabat karibnya itu sedang mencari jejak musuh di tempat persembunyiannya karena itu dia tak binyak bicara lain halnya dengan cukun san ia segera berteriak dengan suara lantang hei saudara sumakan sepanjang hari engkau selalu menggerutu karena tak bisa berjumpa dengan siaol sekarang setelah siaol ditemukan mengapa engkau malah kabur tak ujung pangkalnya sumakan berlalu dengan cepatnya dia sama sekali tidak menggubris teriakan dari cukun san tersebut siaoling yang melihat tindakan sahabatnya itu segera tersenyum dia sedang pergi mencari orang katanya dalam pada itu dari tempat kejauhan terlibatlah debu mengepul ke angkasa kembali ada beberapa ekor kuda dikaburkan menuju ke arah kedai tersebut buru siaoling mengenakan topeng kulit manusianya kepada cukun san ia berkata lociampo pada saat ini aku merasa kurang leluasa untuk berjumpa orang dengan muka asliku aku harap lociampo suka maklumi keadaanku ini sambil tertawa cukun san mengangguk aku tahu sekarang engkau adalah musuh besar nomor satu dalam pandangan sembok hang demi kebenaran dan keadilan dalam dunia persilatan engkau memang tidak sepantasnya kalau berjumpa muka dengan mereka dalam muka yang sebenarnya sementara pembicaraan masih berlangsung keempat ekor kuda itu sudah tiba di depan kedai tersebut siaoling segera menengadah dan memandang ke arah penunggang kuda itu ia lihat orang yang berada di paling depan adalah seorang kakek tua baju hijau yang berusia 64-5 tahunan dia bukan lain adalah Cuban Chiang dari kota Lokyang salah satu di antara empat pujangga dunia persilatan di belakang kakek itu mengikuti pula Chen Suteng dari Klam Yeu Cucing dari kota Kimbleng serta KHO Suteng dari kota Kang Chiu sewaktu Cukun San masih aktif melakukan perjalanan dalam dunia persilatan tempoh hari ia kenal baik dengan keempat orang pujangga besar dari dunia persilatan ini melihat kehadiran orang itu dia segera maju dan memberi hormat wah sungguh kebetulan sungguh kebetulan sekali ini hari entah angin apa yang telah menghembus empat erang pujangga besar hingga muncul di sini Cubun Chiang balas memberi hormat dari atas kudanya kemudian menjawab oh rupanya saudara Cukun San juga berada di sini sudah banyak tahun kita tak pernah saling berjumpa muka selamanya empat pujangga besar tak pernah mencampuri urusan mengenai dunia persilatan apakah pada saat ini kalian sedang berpesiar ke bukit kenamaan Cubun Chiang menghela napas panjang AAAI sebenarnya kami empat orang punya tujuan yang sama yakni tidak akan mencampuri urusan dunia persilatan dan sepanjang hidup hanya berpesiar ke tempat kenamaan benar kita Cukun San dalam dunia memang banyak terdapat jago persilatan yang sudah lama mengasingkan diri di tempat sunyi tapi terdesak oleh keadaan kadang harus munculkan diri kembali ke dalam dunia persilatan tapi kalian berempat memiliki ilmu silat yang sangat tinggi dan lagi sudah puluhan tahun lamanya tak pernah mencampuri urusan apapun orang persilatan memang tak salah kalau memberi julukan empat pujangga besar kepada kalian semua cubu Chiang gelengkan kepala berulang kali dengan sedih ia berkata tidak terlibat dalam dunia persilatan merupakan cita kami berempat selama puluhan tabun meskipun seringkali dimainkan oleh keadaan namun kami semua bisa menempatkan diri sebaik baiknya dan tak mau ambil tahu tapi sejak senbok hang muncul dalam dunia persilatan dan membuat keonaran dimana kemudian muncul siaoling yang lemah tapi bersemangat besar untuk mendobrak keleliman dan kekejaman iblis tersebut semangat dan keberanian yang luar biasa itu sangat mengetuk perasaan kami berempat karena itu setelah runding dan berdebat selama tujuh hari tujuh malam bagus sekali seru cukun sambil tertawa ternyata kalian berempat pun pandai berkelahi sendiri cubun ciyang gelengkan kepalanya berulang kali oh bukan begitu serunya kami tidak berkelahi tapi berunding dan cari kemufakatan dalam masalah yang sedang kami hadapi apakah kalian berempat sudah berhasil mendapat kuteng dari kota kileng hasil dari musyawarah itu memutuskan bahwa kami tak boleh berpeluk tangan belaka kami sudah sepantasnya kalau membantu siauling untuk menanggulangi bencana yang sedang menimpa dunia persilatan jadi kalau begitu kalian berempat sudah mengambil keputusan untuk melibatkan diri dalam perselisihan ini tidak salah sahut ye u cucing dari kota kim leng kami empat bersaudara telah memutuskan untuk mengerahkan segenap kemampuan yang kami miliki demi tegaknya keadilan dan kebenaran di dalam dunia persilatan mendengar sampai di situ cukun san segera mendongak dan tertawa terbabak aneh aneh sungguh aneh cuheng apa yang kau herankan tanya khao sutong dari kota kang ciu empat pujang besar dari dunia persilatan ternyata melibatkan diri dalam urusan orang lain jika berita ini diberitahukan orang lain belum tentu orang lain sedih untuk mempercayai meskipun kami sudah mengambil keputusan untuk mencampuri urusan dunia persilatan tapi masih ada satu hal yang masih belum selesai kata cuh bu yang lagi persoalan apakah itu persoalan ini harus dibicarakan dulu setelah bertemu dengan si yao ling kemudian baru mengambil keputusan cukun san tanpa sadar melirik sekejap ke arah si yao ling kemudian ia bertanya lagi apa yang hendak kalian berempat bicarakan dengan si yao ling bagaimana kalau beritahukan saja kepadaku bila aku bertemu dengan si yao ling nanti persoalan itu akanku sampaikan kepadanya chia so teng gelengkan kepalanya tak mungkin ia menjawab persoalan ini harus kami tanyakan sendiri setelah bertemu muka dengan si yao ling tiba yu cuciang dari kota leng menyela dari samping kalau didengar dari nada pembicaraan cuheng seakan engkau mengetahui akan jejak dari si yao ling jejak si yao ling memang sedikit banyak ku ketahui tapi apakah kalian berjumpa dengan dirinya aku tak berani memastikan kami sudah beberapa bulan lamanya mencari diri si yao kh osu menerangkan tapi selalu tidak berhasil dan kebetulan sekali kemarin malam sewaktu ada di kota tiang san kami sempat mendengar bahwa selama dua hari berselang si yao ling pernah munculkan diri di sekitar kota tersebut karena itulah kami empat bersaudara terpaksa harus mencari jejaknya di sekitar kota tiang sah benar sambung cubun siang pula telaga tujuh bintang adalah suatu telaga yang sangat kenamaan mungkin si yao ling akan mengunjungi untuk beradu nasib cukun san dibikin serba salah oleh keadaan yang terbentang di depan matanya pada saat itu diam ia berpikir sekarang si yao ling justru berada di hadapan mereka tapi sampai detik ini dia tak pernah mengatakan sepatah katapun hal itu menunjukkan bahwa ia bersedia untuk unjukkan diri kepada tempat pujang besar dan dengan sendirinya aku pun kurang leluasa untuk menerangkan duduk persoalan aaai entah bagaimana baiknya berpikir sampai disitu ia lantas berkata saudara berempat sekalipun terburu aku rasa perjalanan juga tak usah dilakukan tanpa beristirahat bagaimana kalau beristirahat di warung sambil mengisi perut cubun chi yang termenung sebentar kemudian kepada ketiga orang saudaranya ia berkata hian tei bertiga bagaimana pendapat kalian ada baiknya juga kita biarkan kuda itu baru meneruskan perjalanan sahut shinsuteng dari kota kilem dengan cepat maka turunlah keempat orang pujangga besar dari dunia persilatan itu dari atas kudanya setelah mengikat kuda tunggangan di istal mereka beramai mencari tempat duduk sementara itu pemilik kedai masih berdiri termangu di sisi siaoling tanpa mengucapkan sepatah katapun pikirannya kalut dan ia tak tahu apa yang mesti dilakukan pada saat sumakan sedang keluar dari dalam kedai dengan langkah lebar di tangan kiri ia membawa teko air teh sedang di tangan kanan membawa bakpao panas sambil menghidangkan kemeja katanya kedai kecil di tempat terpencil tak ada makanan lezat untuk melayani tamu silahkan kalian mendahar sedikit bakpao saja kha osutong dari lota langcu dengan sorot metu yang tajam mengawasi sumakan sekejap lalu tegulnya engkau tidak mirip seperti pemilik kedai ini cukun san yang berada di depannya segera tertawa dan menjawab dia memang bukan pemilik kedai ini saudara itu bernama sumakan dia adalah sahabat karibku setelah berhenti sebentar sambungnya lebih jauh sumalote cepat kemari mariku perkenalkan dirimu dengan saudara ini mereka berempat adalah empat pujangga persilatan sumakan segera memberi hormat selamat berjumpa muka selamat berjumpa muka aku bernama sumakan serunya peramal sakti dari lautan timur sumakan belum terlalu lama muncul di daratan tionggoan jarang sekali orang persilatan yang mengetahui namanya apalagi empat pujangga besar amat jarang berkelana dalam dunia kang wu dengan sendirinya mereka sama sekali tidak pernah mendengar namanya walaupun begitu mereka segera mengangguk sambil berseru oh kiranya adalah sumaheng sumakan tersenyum kepada cukun san ia segera berseru buheng orang itu sudah kabur sambil membawa lari bini tua pemilik kedai ini mendengar seruan tersebut tiba kakek pemilik kedai itu lari pontang panting sambil berteriak sepanjang jalan hek niu oh hek niu dimana engka suaranya keras dan tajam hingga berkumandang di seluruh pelosok tempat dari sikapnya yang gelisah dan cemas bisa dibayangkan bahwa hubungan suami istri diantara kedua orang itu amaterat dan akrab sekali siauling yang selama ini membungkam terus tiba menyela sumaheng pemilik kedai itu kasihan sekali mari kita bantu untuk menemukan kembali bininya cu kun san sebaliknya menghela napas panjang dan menggerutu semasa muda jadi suami istri semasa tua adalah kawan senasib orang ini hidup terpencil di tengah hutan sambil membuka warung bininya merupakan satunya orang yang mendampingi dia selama ini tak aneh kalau ia jadi kalap setelah mengetahui bahwa bininya dibawa kabur orang sementara itu siauling sudah angkat kaki menyusul di belakang pemilik kedai satu ingatan dengan cepat berkelebat dalam benaknya silahkan kalian bersantap dahulu aku akan membantu saudara itu untuk menemukan kembali bininya seng pemilik kedai habis berkata ia segera enjotkan badannya menyusul siauling tampaklah pemilik kedai itu kabur dengan cepatnya dalam beberapa waktu kemudian ia sudah lari masuk ke dalam sebuah hutan lebar di belakang kedainya setelah melepaskan diri dari pengawasan empat pujangga besar dunia persilatan siauling mempercepat larinya menyusul kakek pemik kedai itu sumakan dengan cepat telah menyusul ke samping siauling sambil berlarian ia bertanya bagaimanakah tabiat dari empat pujangga besar itu keempat orang itu suka menyindiri dan tak pernah mencampuri urusan orang lain tapi mereka harus menelan kerugian yang besar di tangan sembok akibat dari perbuatan mereka itu mereka sedang mencari engkau aku tahu keempat orang itu sudah keracunan buku dan filsafat jika aku munculkan diri pada saat ini maka suatu perdebatan sengit tak bisa dihindari lagi padahal pada saat ini aku sama sekali tak punya waktu untuk ribut apalagi berdebat dengan mereka rupanya engkau sedang menghadapi suatu masalah berat benarkah itu benar aku hendak mencari orang apakah si yang bersedia memberitahu kepadaku siapakah yang sedang kau cari tiba si teringat akan kelihayan dari sahabatnya dalam ilmu meramal dalam keadaan kepepet dan kehabisan akal timbulah ingatan untuk minta penolong dan sahabatnya ini guna meramalkan nasibnya maka ia segera berkata sumabeng aku herda mencari seorang nona apakah sumah yang bersedia untuk meramalkan bagiku siapa percaya ramalan pasti cocok jika saudara siau dengan sungguh hati mempercayai diriku aku yakin ramalau ku tak akan membuat siau yang jadi kecewa tentu saja aku percaya dengan sungguh hati dan setulusnya baik mari kira menuju ke dalam hutan di sebelah hutan sana dua orang itu masuk dalam hutan dan meneruskan perjalanannya ke arah depan sementara itu pemilik kede sedang lari ke dalam sebuah gubuk di tengah hutan tersebut siau link segera mengempos tenaga dengan gerakan burung walet menuntut pemukair tiga kali laksana kilat ia menerobos masuk ke dalam gubuk itu mendahului kakek pemilik kede tersebut rupanya siau link khawatir kalau di dalam gubuk itu tersembunyi musuh tangguh yang akan mengakibatkan kerugian besar bagi pemilik kede itu maka itu mendahuluinya dengan harapan bisa selamatkan jiwa orang itu dari segala kemungkinan yang tidak diinginkan terlihatlah seorang nenek tua berbaju sederhana roboh terkapar di atas tanah perempuan tua itu sudah berada dalam keadaan tak berfernyawa lagi setelah menubruk masuk ke dalam gubuk pemilik kede itu segera memeluk tubuh bininya yang menggeletak di atas tanah dan menangis terisak dengan sedihnya siau link yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa menghela napas lagi manusia yang telah mati tak bisa hidup kembali di sini ada dua tahil lemas murni harap loti yang terima sebagai ongkos untuk kabur dari sini kakek pemilik kede itu membopong jenazah istrinya dan menerima uang emas tersebut dari tangan siau link kemudian katanya aku menyesal sekali dengan semua perbuatan yang kulakukan selama ini salam peristiwa ini lo yang tak dapat disalahkan orang itu memakai baju yang kumal dan combang camping seperti pengemis pemilik kede itu menerangkan usianya antara 40 tahunan mukanya hitam dengan alis tebal di tengah kening sebelah kiri terdapat sebuah tahilalat merah sebesar kacang hijau siau link mengangguk akan kuingat di dalam hati hiburnya di kemudian hari bila aku berjumpa dengan orang itu pasti akan kubalaskan dendam sakit hali dari istrimu terima kasih aku permisi dahulu sambil membopong jenazah istrinya berangkatlah pemilik kedai itu tinggalkan gubuk tersebut sumakan yang berdiri di depan pintu ruangan segera memperingatkan dengan suara lirih kakek engkau harus berhati lohan sudah tua dan tiada sanak tiada keluarga ujar pemilik kedai dengan sedih selama ini aku hanya hidup berdampingan dengan bini tuaku itu sekarang biniku sudah mati kehidupanku pun jadi sama sekali tak berarti lagi bicara sampai disitu dengan kepala didongakan dada dibusungkan ia maju ke depan dengan langkah lebar perlahan siaoling berjalan keluar dari ruangan itu katanya dengan cepat sumaheng tolong ramalkan buat aku sumakan tersenyum ia berjongkok dan ambil keluar kotak ramalannya sambil mengocok kotak tadi katanya dengan suara lirih jikalau kita dapat menemukan pembunuh yang telah membinasakan bini pemilik kedai itu maka hasil tersebut akan jauh lebih manjur daripada hasil ramalanku tapi saat ini seng pembunuh tersebut berada di mana selanya menurut dugaanku seng pembunuh itu masih berada di sekeliling tempat ini ia takut pemilik kedai bocorkan bentuk badan serta paras mukanya karena itu pembunuh tersebut sudah pasti akan berusaha keras untuk membinasakan dirinya dan hilangkan jejak asal kita bisa tidak tinggal bekas rasanya jauh lebih baik kalau kita mengikut di belakang orang tua itu saja benar perkataanmu memang tepat sekali sambung siaoling menyanjung usul tersebut kalau memang begitu harap siaoheng tunggu sebentar seru sumakan tiba ia loncat ke depan dan menyusul ke arah pemilik kedai tersebut sesaat kemudian tampaklah sumakan telah muncul kembali di dalam rumah gubuk itu setelah orang itu berada sangat dekat dengan mereka siaoling baru kenal orang yang dianggap sebagai sumakan tadi ternyata adalah pemilik kedai itu dengan cepat ia telah memahami apa yang sudah terjadi pikirnya ahaha benar sumakan pasti telah bertukar pakaian dengan dirinya dan ia pinjam jenazah dari perempuan tua itu guna memancing kemunculan dari pembunuh tersebut sementara itu pemilik kedai tadi telah berkata pendekar tadi memerintahkan aku untuk mengenakan pakaiannya dan membelikan pakaianku kepadanya dia akan berusaha untuk balaskan dendam bagiku apa yang dia katakan memang tak salah mari kita tunggu kemunculannya di dalam kedai ajak siaoling bersama kakek tua itu berangkatlah mereka tinggalkan gubuk tadi dan kembali ke kedai siaoling takut kakek tua itu menunjukkan kelemahan sehingga penyaruhannya ketahuan orang sambil menggandeng tangannya untuk melakukan perjalanan bersama tanyanya tu tiang dari mana engkau bisa tahu kalau jenazah istrimu berada di sini begitu cepat engkau bisa datang kemari untuk mencarinya empat penjuru di sekeliling tempat ini hanya merupakan tanah pegunungan yang jauh dari keramaian orang hanya dalam hutan belantara inilah terdapat sebuah rumah gubuk karena aku teringat akan rumah gubuk ini maka buru aku datang ke sini oh kiranya begitu tak kala dua orang itu tiba kembali di luar kedai tampaklah cukun san serta empat pujangga besar dunia persilatan telah menghabiskan separuh bagian dari bak pau yang dihidangkan di atas meja dari tempat kejauhan cukun san segera berteriak keras suma lo ot kemarilah cepat dan ayo makan dulu beberapa biji bak pau pemilik kedai itu memandang sekejap ke arah siaoling dengan pandangan kebingungan untuk beberapa saat lamanya dia jadi gelagapan dua tak tahu apa yang mesti dilakukan ketika tak mendengar jawaban dari sumakan dengan cepat cukun san bangkit berdiri dan menghampiri kedua orang itu setelah dekat dia baru tahu kalau orang itu bukan sumakan dengan dahi berkerut dia segera menegur apa yang sebenarnya telah terjadi lo o ciam pu lebih baik temanilah empat pu jangga besar dunia persilatan lebih dahulu untuk bercakap sumah yang sebentar lagi akan muncul kembali di sini cukun san terperangah namun dia tak banyak bicara dengan mulut membungkam ia balik kembali ke tempat duduknya baru saja dia duduk kembali cukun chiang dari kota lo yang telah berpaling dan sekejap ke arah siaoling dan pemilik kedai itu kemudian katanya cu heng kenapa si sumah heng telah menyamar sebagai pemilik kedai apa yang sudah terjadi cu kun san tidak segera menjawab diam pikirnya di hati penaga dalam yang dimiliki empat pu jangga besar dunia persilatan betul sudah mencapai puncak kesempurnaan untuk melihat jelas paras mukanya aku harus berjalan itu sedangkan mereka bisa melibat jelas dari tempat kejauhan benar luar biasa berpikir sampai di situ ia segera menengadah dan tertawa terbahak hahaha persoalan ini sama sekali tak ada sangkut lautnya dengan kalian berempat mari kita minum teh saja tidak menanti jawabannya sambar cawan air teh di menghabiskan seluruh isinya hingga sama sekali tanpa tersisa barang setetes pun jawaban semacam itu amat sulit untuk membuat orang jadi paham artinya andai kata berganti dengan orang lain maka pertanyaan itu pasti akau diulangi terus hingga akhirnya mendapatkan jawaban yang memuaskan tetapi lain halnya dengan empat pujangga besar dunia persilatan mereka selamanya tak pernah ribut dengan orang lain belum pernah mencampuri urusan dunia persilatan lebih tak suka mencari tahu rahasia orang mendengar jawaban tersebut mereka hanya tertawa ewa belaka dan tidak banyak bertanya satu agi di luaran walaupun siaoling tidak menunjukkan perbuatan sikap apapun tapi dalam hati kecilnya dia merasa sangat khawatir dan sangat mengharapkan jawaban dari sumakan ia berharap pembunuh itu bisa ditangkap sehingga latar belakang persoalan itu dapat diketahui andai kata pembunuhnya tak berhasil ditangkap maka dia akan segera melanjutkan perjalanannya sebab menurut pendapat pemuda ini menanti di situ bukanlah suatu tindakan yang benar kurang lebih seperti tanak nasi kemudian munculah sesosok bayangan manusia dan orang itu bukan lain adalah sumahon dengan langkah cepat ia menghampiri pemuda itu siaoling segera bangkit berdiri sambil bertanya sumaheng apikah orang itu berhasil ditangkap sumahon menganggup ia kibaskan bahu kanannya dan blu um orang yang berada dalam punggungnya dibanting keras di atas tanah sahutnya lebih baik tanyailah sendiri kepada pemilik kedai itu ia menambahkan jenazah istrimu pada saat ini berada di bawah sebuah pohon tepat sebelah barat tem ini engkau boleh ambil jenazah itu untuk dikebumikan tapi milik kedai itu tidak langsung pergi ia mendekati orang itu dan mencengkeramnya setelah mengawasi sekejap ia berseru dialah orangnya tiba hidung orang itu digigit keras hingga putus darah segar mengacur keluar membasai seluruh tubuhnya sumahon tarik badan pemilik kedai itu dan berseru setelah hidungnya kau gigit hingga putus aku rasa perasaan benci dan dendam yang menyelimuti hatimu juga sudah agak terlampiaskan kami pun akan balaskan dendam bagi kematian istrimu itu persoalan ini menyangkut masalah perselisihan dunia persilatan lebih baik engkau jangan menceburkan diri dalam masalah ini nah cepatlah pergi dengan pandangan penuh kebencian pemilik kedai itu melotot kembali ke arah orang itu kemudian ia baru putar badan dan berlalu dari sana sepeninggalnya pemilik kedai itu sumakan menepuk bebas jalan darah seng pria kekari yang tertotok kepada siao bisiknya ia bersembunyi di atas sebuah pohon besar dan tiba lancarkan sergapan ke arahku karena orang ini terlalu bahaya makaku totok beberapa jalan darahnya siao ling alihkan sorot matanya dan memperhatikan paras muka orang itu ia lihat pria tersebut memakai baju compang ping dengan dendanan seperti anggota kaipang ramputnya pendek dan awutan di atas alis kirinya terdapat sebuah tahilalat berwarna merah segera ujarnya dengan lantang kami sudah tahu kalau engkau adalah anggota perkampungan pekhoa san cung pria kekar itu membungkam dalam seribu bahasa tiba dia ayun telapak nya dan melancarkan satu babatan dasyat ke atas tubuh pemuda siauling dengan cekatan si anak muda itu menghindar ke samping dan meloloskan diri dari serangan tersebut tangan kanannya segera berkelebat mencengkeram pergelangan tangan pria tadi ketika hawa murninya disalurkan ke ujung jari keraak tulang pergelangan pria itu tahu sudah dilepaskan dari sendinya ilmu melepaskan sendi tulang merenggangkan otot badan mendatangkan siksaan dan penderitaan yang luar biasa bagi penderitaannya rasa sakit itu melebih sakitnya hidung yang digigit sampai putus pria kekar itu segera menjerit kesakitan keringat sebesar kacang kedelai mengalir keluar membasai tubuhnya siauling tertawa dingin ujarnya lebih jauh aku tak punya banyak waktu untuk menanyai engkau asal engkau yakin bahwa siksaan melepaskan otot dan sendi yang kulancarkan masih dapat kau tahan pertanyaanku tak usah kau jawab lagi setelah pergelanganmu menyusul ku lepaskan sendi tulang pergelangan kirimu kemudian bahumu sepasang kakimu sekarang pria kekar itu baru menyadari bila ia telah berjumpa dengan jago lihai yang ampuh tak kuasa lagi orang itu menghela nafas panjang apabila aku bersedia untuk memberi jawaban atas pertanyaan yang kau ajukan hukuman apa yang hendak kalian timpakan kepadaku akanku beri kematian yang sama sekali tak ada rasa sakit bagimu jawab siaoling pria itu segera menggelengkan kepalanya semut yang merupakan binatang kecil pun masih menginginkan hidup apalagi aku adalah seorang manusia siaoling termenung beberapa saat lamanya kemudian ujarnya kembali semua ilmu silatmu akanku punahkan sama sekali jiwanya akan kuampuni dan selesai memberi jawaban kepada kami maka engkau akan kami lepaskan hingga dengan demikian engkau tak akan mampu membantu kaum durjana melakukan kejahatan lagi baik kini tentukan dengan sepatah kata itu nah sekarang kalian boleh mengajukan pertanyaan siapa yang mengutus engkau datang kemandan apa maksud tujuan dari kedatangan mu itu senbok hang mengutus aku dengan membawa banyak macam obat pemabuk untuk secara diam menghadapi siaoling begitu mendengar nama siaoling cuciang dari kota lok yang segera berseru sekarang siaoling ada di mana pria itu dengan cepat gelengkan kepalanya entahlah shito acungcu telah mengutus delapan orang jago dengan menyebarnya dalam delapan penjuru yang berbeda untuk nantikan kedatangan siaoling engkau kenal dengan manusia yang bernama siaoling tidak kalau tidak kenal bagaimana caramu untuk menemukan orang itu kami mendapat perintah untuk merobohkan setiap orang yang mencurigakan HMMM siaoling mendengus dingin kera ini betul amat keji lebih baik salah nangkap seribu orang daripada melepaskan satu orang manusia pun setelah berhenti sebentar ia melanjutkan kapan mereka baru tiba di sini siapa yang kau maksudkan masa kalian tidak tahu apa sebabnya Senbok Hang mengutus kalian berdelapan untuk berjaga pada delapan tempat yang berbeda tiba ia cengkerami pergilangan kiri lelaki itu merasakan pergelangannya di cengkeram orang pria tersebut Tania segera menjawab kami dengar sebelum Seng Surya tenggelam di balik bukit nanti ada sebuah kereta kuda yang bakal lewati tempat ini apa isi kereta kuda itu kami benar tak tahu apakah kereta kuda itu pasti akan melalui jalan ini tanya siaoling sambil mengangguk benar sentuh acungcu yang memberitahukan sendiri rahasia tersebut kepada kami hei kalau seandainya tiada kejadian semacam itu sekarang masih ada waktu bagimu untuk meralat selasumakan dari samping sebab dengan begitu jiwamu dapat kami ampuni sebaliknya kalau sampai senja nanti tak ada kereta kuda yang lewati tempat ini berarti engkau akan merasakan siksaan badan yang amat memberatkan dirimu aku tidak bohong aku tidak bobong setiap perkataan yang ku ucapkan adalah kata yang jujur sahut pria itu dengan amat gelisah siaoling tidak banyak bicara ia cengkeram pergelangan kanannya yang lepas sendi sekali sentak persendian yang lepas tadi telah menyambung kembali namun dengan suatu gerakan cepat dialancarkan pula dua totokan di atas tubuhnya sekarang aku hendak memberitahu kepada musrunya dengan ketus jika engkau berbohong maka itu berarti engkau mencari penyakit buat diri sendiri beberapa ratus tombak di sebelah timur terdapat sebuah pohon besar bila di atas pohon besar itu kita gantung selembar kain berwarna kuning itu berarti mereka pasti akan melewati tempat ini sekarang kain itu berada di mana dalam saku ku siaoling merogoh ke dalam sakunya dan ia temukan selembar kain kuning seperti apa yang dikatakan tadi sumakan menyambut kain tadi seraya berkata biar aku yang menggantungkan kain kuning ini di atas pohon besar tersebut setelah menyambut kain kuning dari tangan siaoling dengan langkah cepat ia berlalu dari sana siaoling menotok jalan darah bisu di atas tubuh pria kekar itu dan disembunyikan dalam ruang kedai kemudian sambil menjurak ke arah 4 pujangga besar dunia persilatan katanya apakah lo ciam poe berempat sedang mencari siaoling apa engkau tahu sekarang dia berada di mana cubun ciam dan kota lo yang balas bertanya siaoling lepaskan topeng kulit manusia yang menutupi paras muka aslinya lalu jawab akulah siaoling ada urusan apa lo ciam poe berempat datang mencari diriku 8 buah metu wajah siaoling tanpa berkedip beberapa saat kemudian ia mereka mengangguk ehm engkau benar adalah tai hap shinsuteng dari kota lem segera tampil dan berkata siaol tai hap selama ini berada di sini kami tak nyana ternyata kami semua tak ada yang tahu habis berkata ia segera memberi hormat cubon ciam ye u cucing serta khao sutong sama bangkit dan memberi hormat pula siaoling bangkit berdiri dan balas beri hormat katanya dengan nada merendah aku yang muda tak berani menerima penghormatan sebesar ini dari lo ciam po ye berempata aa sungguh tak nyana kami bersusah payah mencari di segala penjuru akhirnya toh berjumpa dalam suatu pertemuan yang sama sekali tak terduga kata cubun ciam terduga